Oke, di luar sini banyak apa teman-teman, para opang ya, jadi kalian harus bersabar jika kalian ditawarkan gitu ya. Nah, jadi saya akan coba menunjukkan teman-teman, nah ini ada penghubung langsung ke arah halte juanda ya. Tapi saat ini belum ada informasi untuk ke halte juanda operasi teman-teman, tapi ini orang sudah bisa melalui, saya akan coba teman-teman. Terima kasih telah menonton! Oke, halo teman-teman, kali ini sekarang saya sedang berada di Cikineraya ya, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Oke, kali ini saya akan menuju ke stasiun juanda untuk mengupdate halte juanda ya, gimana perkembangannya sekarang. Jadi, mari ikutin perjalanan saya dan canalanlah untuk stasiun cikirinya ya. Oke, jadi ikutin perjalanan saya, yuk! Oke, siapa bilang teman-teman, di Jakarta itu jarang bule ya, itu ada bule lewat. Jadi, Jakarta itu selalu ada yang menarik teman-teman, tidak seperti yang dibilang warga-warga Asia Tenggara ya, seperti Malaysia itu ya. Mereka terlalu menyembungkan negaranya mereka teman-teman. Jakarta juga menarik ya teman-teman ya. Nah, ini Jalan Cilotari, ada Tanah Indomaret dan Tarisa, oh untuk Umbro ya, dan Haji. Nah, sana ada taman teman-teman, Taman Ismail Marjuki, ya itu tempat kesenian dan macam-macam lah ya. Ada perpustakaan sekarang, gedung panjangnya sudah mantap ya, itu baru ya, gedung yang tinggi teman-teman, gedung panjang. Itu dibuat pada masa Gubernur Anies Baswedan ya. Jadi, itu ada dibangun seperti tangga nada dari ciptaan dari Bapak, itu ya Bapak Ismail Marjuki teman-teman. Jadi, ini Cikim ini adalah kawasan dari, sebagian kawasan dari apa teman-teman ya, dari lahannya Bapak Raja Saleh ya. Ini adalah sepuluh teman-teman. Jadi, lahannya Bapak Raja Saleh ini luas ya. Konon katanya dia mempunyai kebun binatang juga teman-teman, kebun binatang pribadi. Tapi, ya udah dipindahkan ke Ragunan ya. Nggak, nggak dicikini lagi teman-teman, karena ini adalah kawasan yang elit ya sekarang ya. Tempat berbagai macam sesuatu, ada kantor-kantor, dan gedung-gedung lainnya ya, apartemen, hotel, dan berbagai macam fasilitas lainnya. Oh, saya lewat Jebra Cross ya. Saya lewat dari sini teman-teman beramanya. Oke, kita lewat. Santai aja teman-teman, karena ini kita lewat Jebra Cross ya. Sebagai masyarakat yang tertip, kita lewat dari tempat yang sudah dijelaskan ya. Jadi, kita sekitar sembarangan. Green sudah turun, jadi saya tidak di outdoor ya, karena sudah, ya, takutnya deras ya. Ini ada kantornya Golkar. Bapak yang tadi menyapa saya ya, tapi dia dengan suara yang pelan. Jadi, pintunya dia lewat dari samping ya, nggak lewat dari belakang gitu. Di Jalan Pengangsaan Timur. Di sini, Menteng, Jakarta Pusat ya. Nah, inilah yang saya persoalkan dengan jalan sini teman-teman. Nah, ini jalannya kayak gini. Waktu itu saya pernah diminta-minta orang ya di sini teman-teman ya. Tapi nggak pernah, nggak bakal saya kasih ya. Karena mereka itu gampang banget teman-teman kalau minta-minta gitu ya, terus kita kasih. Kenakan ya. Nanti dia makin, apa, mencoba-mencoba terus gitu ya. Nah, inilah kelakuan masyarakat kita, buang tanpa sembarangan. Ada sampah. Oh, Indomaret ya kita lewatin ya. Halo. Nggak tahu dia ngapain teman-teman. Bisa sampah aja ya. Ini ada Indomaret. Tapi saya tidak Indomaret. Paham sih, buang? Kita lihat gantungnya biar mantap ya. Oke, jadi saya ke Juwanda ya teman-teman. Oke, bagus. High Cup. Oke, ini ada pending mesin. Dan juga toko-toko jualan makannya. Di sana juga ada pending mesin untuk mengisi saldo gitu ya. Ada Emani yang kuning dan juga untuk KMT yang warna merah ya. Ada juga ATM dan juga tempat penyimpanan barang. Di sana ya. Tapi saya lihat itu jarang ya orang menggunakan itu ya. Orang kita masih kurang paham dengan itu. Sini banyak petunjuk-petunjuknya. Jadi kalian bisa, apa lah ya. Ini ada loket. Nggak tahu ini buka atau tidak. Buka ya loketnya. Ada jadwal juga sini. Eh, harga ya teman-teman ya. Dan juga peta integrasi. Mantara kereta ya. Ya, transit-transit gitu teman-teman. Nah, ini transit teman-teman ya. Yang kayak gini-gini itu. Transit. Ini juga transit gitu ya. Oke. Nah, sini juga ada diberaskan tarifnya teman-teman ya. Nah, ini. Oke, kalian bisa lihat ya. Jadi tarifnya murah teman-teman ya. Pak, ikut dulu. Apsi, Pak. Ya, maaf ya. Oke. Pak, maaf ya. Jadi biar ramah lah ya teman-teman ya. Kita safa ya teman-teman ya. Oke, sini ada tempat. Misalnya ada membutuhkan gitu penumpang ya. Jadi security. Saya baru ingat saya mau ke itu ya. Saya mau ke... Juanda. Jadi kita sini. Kalau ke sana, dia ke arah itu ya teman-teman ya. Oke, jadi kita ngambil di pernasasi teman-teman. Sudah gerimis ya. Sudah hujan ya. Oke. Jadi di sana itu apa itu teman-teman ya? Itu Manggarai. Sudah kita naik. Selamat menikmati. Selamat menikmati 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 Jadi mungkin Kenapa ini langsung Dikoperasikan Karena memang untuk Harmony sudah Dipindai Ke HLT sementara Dan 5C tidak lewat Harmony sementara ya Oke ternyata banyak juga Orang yang lagi Mau berwisata Menggunakan bus wisata ini ya Jadi sampai bundaran high aja dong teman-teman Ya beginilah keadaan di luar ya kuncin deras sana ke Pasar Baru ya karena ada gereja katedral ini ada istri Hai nah beginilah ya keadaan sekitarannya ya banyak orang jualan ada orangnya teman-teman katanya menyarankan untuk jualan di bawah dari jalur itu jalur kereta tapi nggak tahu juga ya teman-teman ya mungkin butuh izin dulu ya kepada pihak apa kereta ya Nah ini mati saya akan turun di Monas ya Nah untuk penumpang sini sudah rambut juga teman-teman mungkin ini dari kereta lah ya atau mungkin orang-orang itu tahu informasi kita apa untuk relokasi gitu ya Oke itu ada nomor dua Oke dia langsung ke itu namanya langsung bela ke Monas Karapul Gadung gitu tapi buat kalian yang mau cari informasi tentang ini ada di ada website-nya lengkap semuanya diinformasikan Oke bisa tidak banyak-banyak bicara karena busnya sudah tersedia sini ya bye sampai jumpa ya